Bikin cemilan simple yuk, bahannya gampang banget loh Yang pertama siapin kentang rebus terus dihaluskan Nah kalau udah tambahin telur deh 5 butir Diaduk-aduk sampe merata, habis itu aku tambahin potongan sosis sama daun bawang Terus tinggal dicampurin rata aja, habis itu aku kasih lada Dan yang paling penting aku tambahin rasa bubuk kaldu spesial masako Soalnya ekstra dagingnya itu lebih mantap dan rasa asimnya itu seimbang Selesai deh bikin adonannya, gampang banget kan? Sekarang kita tinggal panasin minyak Terus tuang adonannya setengah aja, jangan terlalu penuh ya Kalau udah agak setengah matang, adonannya agak dimiringin kayak gini Terus ditambahin adonan lagi, terus diputer ke bawah Jadi nanti adonannya itu bentuknya kayak bola-bola kayak gini Terus posisi masaknya jangan lupa diganti-ganti, biar semuanya matang merata Jadi deh, gampang banget kan? Masaknya simple dan rasanya udah pasti enak loh Tinggal kalian kasih topping aja sesuai selera kalian ya Makannya sambil nonton TV enak nih, ikutan bikin juga yuk